Halo guys, jumpa lagi bersama kami di channel kami dan di tema video kali ini kami sedikit mengingatkan mengenai kejadian beberapa waktu yang lalu jenis investasi bodong di ternak lebah kelanjeng dan kali ini kami akan memberikan beberapa info jenis-jenis investasi bodong di dunia hewan yang sudah terjadi di Indonesia ini lanjut saja kita akan membahas satu persatu kira-kira investasi bodong itu apa saja dan semoga kalian yang melihat ini juga bisa lebih berhati-hati agar tidak tergiur dengan rayuan maut para agen-agen mitra kooperasi dan yang pertama adalah investasi bodong di jenis peternakan sapi guys jadi ini terjadi pada tahun 2019-an sampai 2020 dan yang paling viral adalah di Ponorogo, Jawa Timur jadi ini korbannya lebih dari 2000 orang dengan total kerugian mencapai 21 miliar lebih dan ini menjadi trending topic saat itu karena memang tidak tahu juga kenapa masyarakat juga bisa tertipu yang jelas ini adalah oknum-oknum dari pihak kooperasi seperti tadi pinter dan lihai sekali dalam berbicara atau merekrut para calon-calon mitra yang baru dan selanjutnya bisnis investasi bodong semut rang-rang ini terjadi di seragen yang paling fenomenal ini terjadi di tahun 2018-2019 jadi korban mencapai hampir 3000 lebih anggotanya karena budidaya jenis rang-rang ini cukup mudah ya karena tidak begitu memakan tempat yang banyak dan juga mudah dalam pemeliharaannya namun dibalik itu semua ternyata menyimpan sekali kebusukan jadi mitra yang di bisnis ang-rang ini mencapai kerugian hampir 70 miliar guys ngeri gak? dan itu terjadi pada salah satu keluarga saya juga guys jadi saya juga ikut prihatin tapi ya saat itu karena belum diberi pencerahan saudara saya jadi ikut terjurumus di bisnis ini dan tahu gak sih guys dalam bisnis ini itu sebenarnya untuk dikasuskan itu kurang apa ya tidak kuat kalau itu dikatakan penipuan jadi dia pinter sekali dalam merekrut orang kemudian dan juga surat-surat atau surat pernyataannya itu juga sebenarnya dan yang terakhir adalah bisnis investasi ayam jawa super yang sudah mulai membumi ini juga banyak sekali korbannya namun angka kerugian tidak begitu banyak sih ya setara dengan kalau dibanding dengan kelanceng, sapi, ngangrang, bulidaya apa namanya investasi botong di jenis ayam ini kerugiannya tidak begitu banyak karena kan kalau ayam bisa dijual ke pasar kalaupun tidak laku jadi kan masih ada cashback lah jadi tidak begitu banyak yang saya lucu itu di kelanceng itu loh kelanceng itu tuh madunya enggak ada apapaknya enggak ada dan hanya beli kotak kosong wah itu parah banget pokoknya jadi ya mohon bersabar ya untuk yang hari ini korban dari investasi bodong ternak kelanceng atau lebah trigona dan ini yang ayam ini yang viral adalah di daerah bandung meskipun di jawa tengah juga mulai banyak tapi intinya tadi saya katakan kerugian bisa diminimalisir untuk itu kawan-kawan semuanya hati-hati pokoknya dengan iming-iming hasil yang besar dengan cara yang instan itu adalah menurut kami secara kacamata realita adalah itu juga sangat-sangat sulit jadi lebih baik bekerja dengan sungguh-sungguh ikhlas ditekunin pasti kita nanti akan sampai kok dan selanjutnya di video kali ini setelah ini maksud saya kami akan memberikan ciri-ciri orang yang gampang banget terpengaruh tuh dari omongan mereka jadi tunggu saja nantikan saja video kami selanjutnya terimakasih sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati